Ternya ini menjadi korban radiasi nuklir terparah dalam sejarah dan contoh manusia yang dipaksa hidup tersiksa demi penelitian. Isashi Ochi seorang teknisi yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Tokimura, Jepang. Pada 30 September 1999, ia bersama dua rekannya bertugas memulihkan ban baku reaktor uranium oksida. Namun tanpa sengaja malah picu reaksi nuklir berantai yang tak terkendali. Ochi terkena paparan radiasi terparah sebesar 17 Sievert. Bahkan korban terparah pada tragedi Sernobil pun hanya terpapar 0,25 Sievert. Sel-sel tubuhnya rusak, kromosomnya hancur, dan kulitnya meleleh. Ia juga alami kilangan darah, infeksi, gagal ginjal, dan kanker. Para dokter berusaha pertahankan hidupnya dengan berbagai cara, yang juga ternyata gunakan Ochi sebagai objek penelitian tentang efek radiasi pada tubuh manusia dan cara mengabatinya. Dan itu hanya menambah penderitaan Ochi. Sempat alami kematian klinis beberapa kali, tetapi selalu dihidupkan kembali oleh dokter. Ochi sempat menangis darah dan memohon agar ia dimatikan saja. Setelah 23 hari, Ochi akhirnya meninggal pada tanggal 21 Desember 1999.